Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Karena melaju dengan kecepatan tinggi pengendara sepeda motor menabrak sebuah sedan mini di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pengendara motor terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sedan mini ini menghantam pembatas jalan setelah ditabrak oleh sepeda motor di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada selasa malam. Pengendara motor dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Diduga kecelakaan terjadi disebabkan pengendara motor melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak mobil yang akan berbelok. Pemirsa digorong tewas setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak pagar Baledesia kecamatan Tulangan Sidoarjo Dalam kecepatan tinggi hingga menabrak mobil yang mereka tumpangi menabrak Pagar Baledesia kecamatan Tulangan Sidoarjo Dilarikan kecepatan tinggi. Detik-detik sebuah mobil menabrak pagar Baledesia kecamatan Tulangan Sidoarjo Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Mobil ditumpangi nama muda yang selesai berpesta minuman keras. Akibatnya tiga penumpang tewas sementara pengemudinya mengalami luka serius. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penyelidikan petugas Polresa Sidoarjo. Sementara pengembudi beserta dua korban Laidya masih dalam perawatan di rumah sakit Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Dari Sidoarjo Jawa Tibur, Yoyo Agusta, AYUS melaporkan. Pemirsa guyuran hujan deras dan berusaha menghindari kendaraan di depannya sebuah bus terbalik di tol Cipalimajalengka. Akibatnya delapan dari tiga puluh penumpang masih dalam perawatan medis di dua rumah sakit. Guyuran hujan deras di wilayah Majalengka membuat kondisi jalan basah. Membuat pengundi bus tidak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga bus Sudirojaya, jurusan Wonosobo, terbalik. Selain dikagetan oleh kendaraan yang di depannya di kilometer 152 200. Kecelangan tunggal ini mengakibatkan delapan penumpang dari tiga puluh orang harus menjalani perawatan medis di rumah sakit mitra Plumbon Cirebon dan rumah sakit Cidres Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Menurut Rismanto Supirbis, dirinya dikagetkan oleh dua kendaraan di depannya sehingga remedadak dan terbalik. Tadi ada saksi penumpang yang menyatakan bahwa kejadian itu cuaca lagi hujan. Memang istilahnya apa, remedadak, kapok, sama kendaraan yang di depannya. Kecelangan tunggal di ruas tol Cipali Majalengka masih ditangani unit laka pores Majalengka. Dari Majalengka, Zeni Johadi, Enyus, melaporkan. Pemirsa seorang ayah di Lampung tewas akibat dipenggal oleh anaknya sendiri. Pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa sempat membawa potongan kepala ayahnya keliling kampung. Warga di kampung Sendang Rejo, Lampung Tengah digigirkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan KPW alias Jaya. Pelaku membunuh ayahnya saat tengah bersantai di rumahnya. Setelah itu, potongan kepala ayahnya dibawa keliling kampung dengan karung. Pelaku diduga mengidap gangguan jiwa karena mengaku mendapat bisikan gaib sebelum membunuh ayahnya. Polisi telah melangkap pelaku dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobservasi. Polisi menangkap pelaku pembunuhan dua ibu rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pelaku yang merupakan suami salah satu korban mengaku membunuh keduanya karena sakit hati. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap dua ibu rumah tangga, Sunarsi dan Jamiah di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pelaku ditangkap di daerah Mandumai, Kapuas, Hatakan, Kabur. Dari hasil penyelidikan, pelaku yang merupakan suami korban bernama Jamiah membunuh lantaran sakit hati. Pelaku mengaku sering dilecehkan dan diusir korban Sunarsi. Motif yang ada yaitu yang bersangkutan, pelaku merasa terhina karena seringkali dilecehkan, kemudian diusir oleh kakak dari istrinya, korban. Sakit hati gitu? Sakit hati. Pembunuhan terjadi pada minggu dini hari lalu. Pelaku memukul kepala Sunarsi saat tidur. Jamiah yang mengetahui kejadian tersebut juga tak luput dari sasaran pelaku. Pelaku kini menekam di Polres Pulang Pisau dan teracam hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adi Sata, INews melaporkan. Polisi menetapkan dukun pengganda uang yang viral di media sosial sebagai tersangka. Selain dijerat pasal penipuan pria, bernama Herman itu dijerat dengan Undang-Undang Pelindungan Anak karena menikahi istrinya saat masih berusia 16 tahun. Polisi menetapkan dukun pengganda uang yang viral di media sosial. Dari penangkapan ini, polisi mencinta barang bukti diantaranya uang hasil penipuan yang dibakar pelaku, jenglot, dan sejumlah barang bukti lain yang digunakan untuk mengelabui korbannya. Selain dijerat dengan pasal penipuan, pria bernama Herman ini dikenakan Undang-Undang Pelindungan Anak karena menikahi istrinya saat masih usia 16 tahun. Herman dilaporkan mertuanya lantaran merasa tertipu yang berjanji akan menelanasi utang dan membelikan rumah serta tanah. Kemarin juga dari pihak keluarga, istri, atau mertuanya melaporkan berkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Pelindungan Anak, pasal 81 tentang perstubuhan anak di bawah umur. Sebelumnya video dukun pengganda uang viral di media sosial. Dalam video yang diunggah, seorang pria melakukan ritual dan memasukkan kertas putih ke dalam kotak kayu. Seketika, lemparan kertas putih ini berubah menjadi uang kertas 100 ribuan. Polisi juga masih menyelidiki dugaan penggunaan uang palsu serta pemasuhan identitas. Lantaran pelaku memiliki dua KTP dengan identitas berbeda. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AINews melaporkan. Polisi bubarkan puluhan pendukung Rizik Sihab di depan pengadilan negeri Jakarta Timur, Sulawas Asia. Kami akan segera kembali. Kami akan segera kembali.